Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini saya berada di kelompok Tani Muhajirin Lenggadi Hulu, Kecamatan Rimu Muntah, Kabupaten Rokanilir Bersama Bapak Abdus Salim W Dari Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Jadi kebetulan pada hari ini ada kegiatan Pemberdayaan Evaluasi Penyeluh Pertanian Suadaya Jadi tentang penyeluh suadaya Jadi kami akan bincang-bincang sebentar dengan Pak Abdus Salim Tentang kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Rokanilir Khusus untuk penyeluh suadaya Baik Pak Abdus Salim Bapak hari ini telah melaksanakan kegiatan evaluasi Untuk demplotnya Penyeluh Pertanian Suadaya yang ada di Kabupaten Rokanilir Sebanyak 6 lokasi Ini kira-kira Menurut Bapak Tentang evaluasi ini seperti apa Pak? Terima kasih Pak Jadi setelah kita Kita laksanakan pertemuan tadi di ruangan Kemudian kita mendengarkan laporan secara langsung Dari para penyeluh suadaya kita Yang telah melaksanakan kegiatan Dilanjutkan dengan peninjuan ke lokasi budidaya Ini kami sangat respek Kami sangat Apa namanya ya Berterima kasih Buasanya kegiatan ini Ternyata di lapangan dilaksanakan dengan baik Sesuai dengan yang kita harapkan Bahkan mungkin lebih Ini kalau ditengok dari volume-nya Mungkin sudah berlipat-lipat Daripada Inisiatif atau dana yang disediakan Jadi artinya Di sini pemerintah Menyiarkan semacam insentif Untuk petani suadaya berkegiatan Di bidang teknologi tertentu Dan ini dipraktekan untuk budidaya cabai merah Oke Pak Kemudian kegiatannya sendiri Setelah dilaksanakan tahun ini Kira-kira tujuan dari kegiatan ini Seperti apa Pak? Terima kasih Jadi tujuan daripada kegiatan Pengembangan penyelesaian suadaya ini Adalah dalam rangka Menerapkan inovasi teknologi Yang sifatnya spesifik lokasi Diharapkan dari kegiatan ini Nanti akan dilahirkan Atau ditemukan teknologi-teknologi Yang spesifik lokasi Yang merupakan keunggulan di daerah kita Yang bisa kita nanti Kita seperluaskan kepada para petani Anggota kelompok lainnya Jadi berarti Akan menimbulkan Atau memunculkan Atau Katakan bisa menjadi referensinya Petani lain di daerah itu sendiri Ya di daerah kita Teknologi yang diterapkan Yang paling sesuai Ya teknologi yang diterapkan Oleh penyeluh-penyeluh suadaya Penyeluh suadaya Oke pak Ini kira-kira kegiatan ini Sudah untuk rokanil sendiri Saya rasa sudah dua kali pak Ya betul Kedepannya seperti apa kira-kira pak Nanti sampai dengan akhir tahun Rencananya kita akan pertemuan Dua kali lagi pak Dua kali lagi Melaksanakan evaluasi Satu kali lagi Dan terakhir nanti setelah panen Setelah panen kita ingin melihat Seberapa jauh Penerapan teknologi ini telah diterapkan Kemudian hasilnya bagaimana Kita bandingkan dengan Yang tidak makin perlakuan Nah nanti setelah dari situ Nanti mudah-mudahan diharapkan Dapat keluar semacam rekomendasi Atau Apa namanya Petunjuk teknis Istilahnya bagaimana Pembelajaran budidaya cabai yang baik Untuk lokasi di Kelurahan apa namanya ini Lenggara di hilu Ya di situ ya Oke pak Mungkin ada saran-saran Yang perlu disampaikan pak Untuk Khususnya penyuruh swadaya Yang mengembangkan kegiatan ini Terima kasih Jadi Mungkin untuk Tahun ini Anggarannya mungkin masih Terbatas ya pak ya Tapi kami harapkan Dana yang Artinya belum seberapa ini Bisa Menjadi semacam Insentif Atau penyemangat Atau menimbulkan spirit Bahwasannya pemerintah Bukan mengabaikan Penyeluh swadaya Tetap memperhatikan Penyeluh swadaya Mungkin kedepannya Harapannya Anggarannya bisa ditambah Lebih besar lagi Dan lokasinya Mungkin lebih menyebar Ke daerah-daerah lainnya Sehingga Para penyeluh swadaya Di lokasi lain pun Bersemangat Untuk melaksanakan Kegiatan ini Kalau kami ingin tahu pak Seprovinsi Riau Ada berapa kabupaten Yang melaksanakan kegiatannya pak Ini Kalau tak salah saya Untuk penyeluh swadaya ini Sekitar 6 lokasi 6 lokasi Tak salah Jadi tidak Semua kabupaten Kota dapat pak Ada beberapa lokasi Yang tidak dapat Jadi sekitar 6 Ya Karena keturunan danah Dan dari 6 lokasi itu Masing-masing Satu kabupaten Ada 6 penyeluh swadaya Yang diberikan kesempatan Jadi setara 48 orang Oke Terima kasih Pak Abdul Salim Jadi pemirsa Dimanapun berada Perlu juga diketahui Bahwasannya Di kabupaten Rokan Hilir ini Ada Sebanyak 8 penyeluh swadaya Yang masing-masing penyeluh swadaya ini Ada keunikan tersendiri Yaitu memiliki WKPP masing-masing Bahkan 1 penyeluh swadaya Ada yang WKPP nya 2 desa Atau 2 kepenguluhan Dan bahkan lebih Nah ini Karena mungkin keterbatasan Tenaga penyeluh Pertanian lapangan yang ada Sehingga penyeluh swadaya Diberi WKPP Di 1 orang Ada 2 WKPP dan lebih Nah ini juga Perlu juga kita Beri apresiasi sebetulnya Karena mereka Sudah selayaknya PPL-PPL yang lain Terima kasih Pak Abdul Salim Sama-sama Pak Terima kasih juga Para penonton sekalian Semoga Kegiatan ini berjalan dengan lancar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh